Intro Pemirsa memperingati hari tani nasional ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM se-Indonesia Sumatera Barat Senin petang menggelar aksi demo di halaman kantor gubernur Provinsi Sumatera Barat Dalam aksi ini ratusan pendemo membakar orang-orangan sawah dan menuntut dicopotnya Menteri Perdagangan dan Dirut Utama Perumbulok Ratusan mahasiswa dari aliansi BEM se-Indonesia Sumatera Barat ini melakukan orasi di halaman kantor gubernur Provinsi Sumatera Barat Senin petang Dalam aksinya ratusan mahasiswa ini membacakan tujuh tuntutan Di antaranya menuntut agar pemerintah membatasi impor beras, daging, dan sembako Menuntut pemerintah untuk meningkatkan produktivitas tanaman pertanian khususnya padi, jagung, gedelai, dan sembako lainnya Serta menyorakkan beberapa tuntutan lainnya untuk kemajuan pertanian Dalam aksi ini mahasiswa juga melakukan MOU dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat Terkait penyelesaian permasalahan pertanian dan peternakan di Sumatera Barat Meneruskan tuntutan mahasiswa kepada seluruh pemerintah kota dan umpaten di Sumatera Barat Usai melakukan orasinya, ratusan mahasiswa ini membakar orang-orang asawah yang ditempeli foto Menteri Perdagangan dan Kepala Bulog Sebagai bentuk simbolis bahwa hari ini pertanian dan peternakan serta para petani telah dikhianati oleh pemerintah Dalam aksi ini mahasiswa juga meminta agar Presiden mencopot Menteri Perdagangan Enggar Tiastor Dan dirut Perum Bulog Budiwaseso Dari jabatannya akan dianggap tidak komenten dalam menangani bidang pertanian Kita menuntut pertama, menuntut pemerintah untuk membatasi jumlah impor beras, daging, dan bahan pokok lainnya Kedua, menuntut pemerintah untuk meningkatkan produktivitas tanaman pertanian khususnya padi, jagung, kedele, dan tanaman sembako Ketiga, menuntut pemerintah untuk memperluas lahan pertanian Keempat, menuntut pemerintah untuk menambah jumlah dan meningkatkan kualitas penyeluh pertanian Hari ini kita aksi berangkat dari kekecewaan kita terhadap petinggi-petinggi elit politik kita Yang tidak punya alur koordinasi yang jelas antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian Sampai saat ini petani-petani kita merasa dikhianati Menteri bersangkutan dari mereka tadi, kita menuntut Jika tidak selesai masalah ini, kita minta pemerintah Indonesia khususnya, Jokowi dan Jokowi Dodo khususnya copot Copot, copot menteri yang bermasalah Kita tidak ingin terlalu lama dalam konflik seperti ini Mintanya dicopot menteri di perdagangan saja atau kepala buluk juga diminta dicopot? Kita meminta ketegasan juga Kalau terkait permasalahan ini, tentu kita lihat sama-sama di media, terus sama-sama lihat bagaimana menteri perdagangan tidak serius Kenapa sekali ada permainan elit di sini? Dari Padang, Budi Sunandar, AINIS melaporkan